Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Mataram lalu suyatna menekankan pentingnya BPJS bagi pekerja swasta. Sosialisasi pentingnya jaminan sosial kesehatan pekerja ini juga sebelumnya sudah dilakukan pihak BPJS Kesehatan Kota Mataram. Namun masih banyak perusahaan swasta di Mataram dan Lombok Barat yang tidak kooperatif menjaminkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk mengingatkan kembali BPJS Kesehatan Kota Mataram kembali melayangkan surat teguran ke 44 perusahaan swasta di Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Terutama mengingatkan kepada badan usaha yang belum menjagainkan karyawannya itu kalau tidak salah kemarin 44 kita surati setelah ada pertemuan kami ada namanya forum komunikasi terkait dengan itu sudah bersurat dan insya Allah sudah kami periksa dan dia sudah beraksud-aksud mulai berdaftarkan karyawannya Setelah lalu Suyatna Kepala Bidang BPK BPJS Jabang Mataram Guna mempermudah akses kalangan pengusaha BPJS Jabang Mataram telah menambah jalur pendaptaran baru untuk mempercepat proses administrasi Suyatna mengingatkan bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya akan diberikan sanksi administrasi, denda, pencobotan izin, hingga pidana kurungan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Parat, Lukmanul Hakim, KET TV